Terima kasih. Terus ada Inis Adi Suara, ada Arifin Putra juga gantiin suara saya. Ada Eva Celia juga. Ada Nadine Alexandra, ada Andin. Semuanya mau bantuin. Anadment picture sudah cukup lama ya. Karena aku melihat kalian adalah probably one of the few, if not one of the only production house yang memang sering membicarakan soal hidup yang berkelanjutan gitu. Sustainable Living, dan emang karya-karyanya, it caught my eyes gitu. Senang banget sih bisa ikut terlibat di episode yang soal air gitu, which I'm very fun of, ikut narasiin sesuatu yang message-nya bagus gitu, dan bermanfaat untuk banyak orang pasti. nggak masuk di akal gitu orang buatku menjadi apa, memiliki vegan lifestyle, dan pernah terucap dari mulutku bahwa gue nggak akan pernah jadi vegan seumur hidup gue. Tiba-tiba pas hamil kemarin, di awal-awal kehamilan, tiba-tiba aku tuh nggak bisa makan daging. Daging merah khususnya. Jadi kayak tiba-tiba nggak doyan aja. Yaudah, akhirnya jadi keterusan sampai sekarang, dan turn out I like it. Kos yang emang deket banget sama hati aku kan hutan, dan orang hutan, dan kos saringan mereka. Jadi emang, ya emang kena banget sih. Makasih banyak ya, Bu, udah bersedia ini narasiin. Sama-sama, terima kasih juga sudah dipercayakan untuk punya si suara itu. Nggak nyangka responnya positif dari banyak orang yang emang peduli sama lingkungan kan. Jujur, emang semua pengetahuan yang ada di sini, semua narasi yang ada di sini, itu kan bukan sesuatu yang baru gitu. Nggak ada yang original sebenarnya di film ini. Di film ini cuma merangkum fenomena yang ada aja. Suara-suara mereka yang ada di dalam film ini kan, mereka yang benar-benar concern sama lingkungan, mereka yang berjuang buat lingkungan. Ini karya bersama, kita nggak ngeklaim copyright, pakai atributnya kreatif common. Semua orang boleh download film ini, boleh publish di channel masing-masing. Jujur karbon adalah total emisi gas karbon yang dihasilkan dari proses konsumsi kita. lewat bahan bakar, produksi barang-barang manufaktur, material, kayu, jalan, pembukaan lahan, bangunan, transportasi, dan satu yang paling krusial, konsumsi makanan. Dokumenter ini untuk mengingatkan kita kembali keberadaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kita ini sudah diberikan nikmat yang luar biasa sama Tuhan, hidup di bumi, di alam semesta ini, dengan segala nikmatnya, tapi sebetulnya kita hanya dititipkan. Makanya kalau misalnya diperhatiin, juga di dalam, apa, dari title, director by itu juga gak ada, sutradaranya siapa juga kita gak tulis. Sutradaranya alam semesta. Terima kasih telah menonton!